Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widio Diningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Pada tanggal 29 Mei, diadakan sidang yang pertama kali atas usulan Dr. Rajiman Widio Diningrat untuk membahas dasar negara. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saudara-saudara, ini adalah sidang pertama yang akan menunjukkan tentang dasar negara. Jadi, saya harap saudara-saudara dapat berpartisipasi dengan mengusulkan pendapat-pendapatnya untuk membentuk negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, saya nyatakan dibuka. Baiklah, saya mulai untuk Anda sekalian, saudara-saudaraku, untuk segera memberikan usulan-usulannya. Maaf untuk Pak Doktor, tapi menurut saya bagaimana jika kami diberi waktu untuk berpikir, untuk mengaparkan apa yang kami pikirkan bagaimana? Saya ingin sekalian dapat dengan risiko-usulannya. Baiklah, saya beri waktu untuk saudara-saudara semua berdiskusi untuk menyampaikan usulan-usulannya. Namun, saya harap dapat mempersingkat waktu dengan sebaik mungkin. Terima kasih kepada dokter yang sudah memberikan waktu untuk kami berpikir. Kepada rekan-rekan, mungkin bisa langsung berpikir, lalu nanti mengaparkan untuk perumusan masalahan kali ini. Oke, langsung saja. Silakan. Saya mempunyai beberapa pendapat mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Boleh saya bacakan beberapa kalimat yang sudah saya tuliskan dalam secara kertas ini? Silakan. Untuk yang pertama, pri-kebangsaan. Yang kedua, pri-kemanusiaan. Yang ketiga, pri-ketuhanan. Yang keempat, pri-kerakyatan. Yang kelima, pri-kesejahteraan. Mungkin hanya itu. Pemakanan dari saya, apakah misalnya terimu? Terima kasih atas usulannya. Bagaimana, apakah ada pendapat lain mengenai usulan dari Muhammad Yamin? Maaf, terlalu, ya. Tapi, menurut saya, usulan dari Muhammad Yamin tersendiri memang sangat luar biasa. Sangat baik sekali untuk kita jalankan di negara kita. Bagaimana? Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju dengan pendapat dari sukunmu? Ya, usulan dari Bung Yamin tadi sudah bagus. Karena saya juga tidak mau dasar negara ini dibuat dengan asal-asalan. Seperti itu. Dan memang benar. Jadi, perumusan ini tidak hanya harus dimengerti oleh kita, Tapi, harus juga dimengerti, alangkah baiknya dimengerti dan dijalankan juga oleh masyarakat Untuk membantu negara ini agar lebih baik dari sekarang. Ya, dan jadikan juga ini sebagai fondasi negara kita. Jangan sampai fondasi kita asal-asalan dan nantipun negara kita jadi asal-asalan. Sebelumnya, saya cukupkan untuk sidang pertama ini, Sidang BPUPKI yang pertama, Dan akan dilanjut kepada sidang BPUPKI yang kedua. Dan dengan ini, saya nyatakan selesai untuk sidang BPUPKI yang pertama. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Baik, mohon maaf kepada Pak Doktor. Saya mempunyai pemikiran, Bisa dibilang itu pengembangan dari penyampaian kemarin rapat pertama oleh Muhyamin. Jadi, pemaparan dari pemikiran yang saya punya itu, Yang pertama ada persatuan, Yang kedua ada kekeluargaan, Yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, Yang keempat itu musyawarah, Dan yang kelima itu keadilan rakyat. Saya memiliki alasan tersendiri di antara lima tersebut, Yang saya peparkan, Yang pertama persatuan sangatlah penting. Rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah itu untuk bersatu. Untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju lagi. Untuk kekeluargaan justru sangat penting, Karena jika tidak ada kekeluargaan, Bagaimana kita dapat mengetahui satu dengan yang lainnya, Dapat menghargai satu dengan yang lainnya. Kita dapat bersatu itu dengan kekeluargaan, Mungkin kekeluargaan bisa menjadi jalan untuk kita bersatu. Terus untuk keseimbangan lahir dan batin, Itu sangatlah harus dibekali, Karena lahir dan batin itu kita berada di suatu negara, Lahir ada, batin juga ada. Sebenarnya itu sangat berkaitan sekali. Dan untuk musyawarah, Bagaimana ada mufakat jika tidak ada musyawarah? Jika suatu negara ingin mencapai tujuannya, Maka saya pikir musyawarah sangatlah penting. Dan untuk yang kelima, Ada keadilan rakyat. Kenapa saya mengaparkan adanya keadilan rakyat? Karena jika suatu pemerintah tidak memberikan keadilan kepada rakyatnya, Bagaimana rakyatnya akan mendukung kita Sebagai mungkin fondasi dari suatu negara Untuk mencapai tujuannya? Yona, untuk rekan-rekan mungkin setuju atau tidaknya Saya kembalikan kepada dokter, Bapak Insider, dan rekan-rekan sekalian. Bagaimana? Apakah ada salgahan? Ya, terima kasih kepada Muhammad Yamin yang telah memberikan Usuhan untuk sedang B2PG pertama Dan usulan dari Supomo di sedang BPUPKI yang kedua saat ini Bagaimana dengan pendapat lain Ataukah ada usulan lain mengenai hal tersebut? Cukup Sedang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga Tepatnya tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengeluarkan rumusan Ya, mohon izin Pak Ketua Saya akan menyampaikan usulan Perumusan dasar negara Perumusan dasar negara yang saya buat Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia Atau nasionalisme Yang kedua yaitu Internasionalisme atau peri kemanusiaan Yang ketiga adalah lupakat Atau demokrasi Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan Disini usulan rumusan negara yang saya ambil Tidak semata-mata saya ambil begitu saja Tetapi dalam hal ini saya melakukan pengkajian Bagaimana sikap dan kebudayaan dari bangsa Indonesia itu sendiri Bahwa seungguhnya yang telah saya sampaikan adalah Untuk kesejahteraan bangsa Indonesia terdepannya Seperti itu Ya bagaimana Apakah ada pendapat lain mengenai Usulan dari senior sekarni itu sendiri Mohon maaf sebelumnya Untuk Saya sangat Mengapresiasi justru Karena adanya banyak pendapat Mungkin memang Semakin banyak pula Yang akan menjadi dasar negara yang Yang terbaik gitu Tapi Seperti yang sedang kemarin saya katakan Saya memiliki pendapat tentang persatuan Kekeluargaan Keseimbangan lahir batin Musyawarah Dan juga keadilan rakyat Untuk mufakat mungkin bagaimana Jika disatukan dengan Musyawarah Karena Jika tidak ada Musyawarah Bagaimana kita akan mencapai mufakat Mohon maaf Untuk hal musyawarah sendiri Saya setuju Dalam usulan Sukamu Tapi Dalam usulan yang Sukamu Katakan Tidak ada Hal-hal yang Menyangkut dengan Priketuhanan Sedangkan Kita Selain Membutuhkan Seperti Rakyat Wilayah Musyawarah Kita Kita Sebagai pegangan Dasar Agar Negara ini Berjalan Sesuai dengan Keinginan kita Bagaimana Ya Sedikit menjelaskan Dari Penamparan Kalian semua Bahwa Musyawarah ini Tidak bakal Atau Musyawarah dan Mufakat ini Jangan sampai disatukan Dengan ketuhanan Karena Derajatnya itu Sangat berbeda Antara ketuhanan Dengan Mufakat itu sendiri Jadi ini adalah Dasar Poin berbeda Tapi harus ada Ya Menurut saya Untuk dari Poin ketuhanan Sangatlah penting Bagi kita Untuk mengingat Tuhan Bagaimana Di Indonesia itu Banyak sekali Beragam macam Agama Yang dianudnya Seperti Orang Islam Bagaimana cara Mengimani orang Islam Bagaimana Tuhan Yang pertama Berimana Kepada Allah Dan percayalah Kepada Al-Quran Sebagai Ayat suci Bagaimana Untuk umat Kristiani Ya Percayalah Kepada Tuhannya Dan Kitabnya Kitab India Sebagai Kitab suci Ya mungkin Untuk ketuhanan Itu sendiri Saya rasa Memang Sangatlah penting Di suatu negara Untuk adanya Dasar negara Yang berkaitan Dengan Tuhan Karena Kalau Misalkan Tuhan itu Memang penting Sangat penting Saya menyetujui itu Tetapi Berpindah Dari hal Ketuhanan Saya setuju Berpindah Dari hal itu Saya akan Memperkuat Pendapat saya Tentang Persatuan Indonesia Karena Bagaimana Jika Indonesia ini Kita harapkan Indonesia maju Bukan Bagaimana Jika suatu Suatu hari Rakyat Dan Keperintah ini Tidak bersatu Atau rakyat Dengan rakyat Mungkin Tidak bersatu Bagaimana Kita mencapai Indonesia yang lebih Menyetujui Mohon maaf Mungkin Untuk hal Persatuan Sangat Mungkin Tapi Tuhan Adalah Hal di atas Segala galanya Saya tahu Saya tadi bilang Bahwa ketuhanan Itu sangat penting Dan saya Menyetujui itu Tapi Berpindah dari itu Saya ingin Memperkuat Pendapat saya Tentang Persatuan Indonesia Tapi Mohon maaf Pendapat Anda sendiri Tidak menyertakan Ketuhanan Dalam Poin-poin Yang Anda Sertakan Bagaimana Dengan hal itu Saya hanya Menyakuin Baik-baik Saudara-saudara Berikan saya Waktu Untuk menyimpulkan Dari pendapat Pendapat Saudara-saudara Sekalian Bagaimana Ya mungkin Kami Hanya Bisa Berpendapat Untuk Kesimpulan Dan bagaimana Kedepannya Mungkin Saya serahkan Untuk Bapak Tua Menyampaikan Baiklah Beri saya Waktu Menyimpulkan Dari pendapat Pendapat Saudara-saudara Sekalian Baiklah Saudara-saudaraku Disini Saya akan Membacakan Kesimpulan Dari sidang Kita Kali ini Sidang Kali ini Adalah Bentuk Negara Indonesia Republik Dan Wilayah Indonesia Yaitu Seluruh Wilayah Kepulauan Indonesia Selanjutnya Saya Persilakan Kepada Perwakilan Dari Panitia Perancangan Undang Undang Dasar Untuk Melaporkan Hasil Sidang Saudara-saudara Setelah Sebelumnya Kita Membahas Mengenai Dasar Negara Dan Kami Pada Masa Rises Telah Membentuk Panitia Kecil Yang Bernama Panitia Sembilan Yang Telah Merundingkan Rumusan Dasar Pancasila Berikut Saya Akan Membacakan Hasil Rumusan Dasar Pancasila Yang Pertama Ketuhanan Dengan Kewajiban Melaksanakan Syariah Islam Bagi Para Pemeluk Pemeluknya Yang Kedua Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Yang Ketiga Persatuan Indonesia Yang Keempat Kerakyatnya Yang Dipimpin Oleh Kemat Kejaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Yang Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Mohon maaf Bapak Tapi Bagaimana Jika Silat Pertama Itu Diganti Tidak Hanya Sariah Islam Saja Yang Terpandung Sebelum Itu Sebelum Saya Memuaparkan Ini Saya Mendapat Surat Bahwa Jika Silat Pertama Tidak Diganti Bahwasanya Wilayah Timur Jika Silat Pertama Tidak Diganti Mereka Akan Membentuk Suatu Negara Dalam Negara Karena Di Indonesia Ini Tidak Hanya Orang Islam Yang Menjalankan Suatu Dasar Negara Dari Kita Bagaimana Jika Ketuhanan Tersebut Dihumumkan Saja Tidak Hanya Untuk Orang Orang Muslim Bagaimana Baik Menurut Saya Bapak Bapak Sukomo Bisa Diterima Karena Pertimbangan Dari Berbagai Aspek Yang Mengharuskan Silat Pertama Ada Perubahan Tidak Hanya Satu Negara Yang Berdiri Di Indonesia Bagaimana Nilayah Nilayah Lain Yang Menganut Agama Bukan Islam Jadi Bagaimana Ini Bakal Diganti Dengan Apa Kalau Menurut Saya Jika Diumumkan Saja Ketuhanan Memang Sangat Penting Tapi Tidak Hanya Untuk Islam Saja Melainkan Lebih Keumum Bagaimana Jika Diganti Dengan Ketuhanan Yang HSA Saja Bagaimana Saya Mendapat Karena Esa Itu Satu Tidak Hanya Merangkum Islam Di Dalamnya Tetapi Agama Agama Lain Terdapat Di Dalam Satu Kesatuan Yaitu Ketuhanan Yang HSA Esa Pun Bisa Dibilang Karena Mereka Mempunyai Tuhan Untuk Diagungkan Bukan Benar Bagaimana Jika Silat Pertama Dirubah Menjadi Ketuhanan Yang HSA Oke Terima Kasih Saya Setuju Dengan Pendapat Kalian Semua Mengenai Ketuhanan Yang HSA Yang Akan Diganti Dengan Ini Sidang Ini Saya Nyatakan Selesai Pada Sidang Itu Pula Dibentuknya Penitia Kecil Dengan Insinyur Soekarno Sebagai Ketua Yang Beranggotakan Dr. Andes Mohata Mr. Muhammad Yamin Mr. Ahmad Subarjo Mr. A. Amaramis Abdul Kadir Muzakir Wahid Hashim Haji Agus Salim Abi Kusno Cok Rosu Joso Dalam Persidangan Yang Dilakukan Panitia Sembilan Menghasilkan Rumusan 1. Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluk Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Persatuan Indonesia 4. Dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Serta Dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 6. Rumusan Tersebut Disebut Dengan Tiagam Jakarta Pada Tanggal 10 Juli 1945 Diadakan Sidang BPUPKI Yang Kedua Hingga Tanggal 16 Juli 1945 145 Malam itu Aku Menggali Menggali Di Dalam Ingatanku Ingatanku Menggali Di Dalam Ciptaku Menggali Di Dalam Hayalku Apa Yang Terpendam Di Dalam Bumi Indonesia Ini Agar Supaya Sebagai Hasil Dari Penggalian Itu Dapat Dipakainya Sebagai Dasar Daripada Negara Indonesia Merdeka Yang Terdak Surah Terbukti Bapak Pancasila Yang Saya Gali Dan Saya Persembahkan Kepada Rakyat Indonesia Bahwa Pancasila Itu Adalah Benar Benar Satu Dasar Yang Dinamis Satu Dasar Yang Benar Benar Dapat Menghimpun Segenap Tenaga Rakyat Indonesia Satu Dasar Yang Benar Benar Bisa Mempersatukan Rakyat Indonesia Itu Untuk Bukan Saja Mencetuskan Revolusi Tetapi Juga Mengakhiri Revolusi Ini Dengan Hasil Yang Baik Maka Aku Adalah Sebenarnya Putusan Wakil Daripada Revolusi Indonesia Revolusi Indonesia Ini Bukan Revolusi Soekarno Tetapi Revolusi Daripada Seluruh Rakyat Indonesia Dari Sabah Lantai Meraui Dibesarkan Bunda Tempat Berlindung Di Hari Tua Tempat Akhir Menutup Mata Tempat Berlindung Di Hari Tua Tempat Akhir Menutup Mata Malik Tua Di Tua Tua A Tua 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 Lų